Halo teman-teman, selamat datang lagi di kanil kita yang selalu penuh dengan tips-tips dan cerita yang seru. Hari ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang penting banget untuk kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang-orang licik. Yuk, kamu pasti pernah akan bertemu dengan orang-orang macam ini? Nah, kali ini kita akan membahas ciri-ciri mereka dan tentunya, cara menghindarinya, jadi pantau terus ya. Tahu gak, teman-teman, ternyata di sekitar kita ada orang-orang yang senang melihat orang lain menderita, tapi gak senang melihat orang lain bahagian, nah, kayak gimana sih ciri-ciri mereka? Yuk, kita bahas satu persatu. Ciri-ciri pertama, senang melihat orang lain menderita. Jadi, yang pertama adalah orang yang senang melihat orang lain menderita, tapi gak senang melihat orang lain bahagia. Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang macam ini. Mereka biasanya suka menyebarkan gosip negatif atau bahkan senang saat melihat seseorang dalam kesulitan. Nah, ini adalah ciri pertama dari orang licik yang perlu kita waspadai. Gimana caranya kita bisa menghindari orang-orang macam ini? Nah, yang pertama adalah dengan tidak terlibat dalam gosip atau omong kosong negatif, lebih baik fokus pada hal-hal positif dan dukunglah teman-teman kita saat mereka sedang mengalami kesulitan. Ciri-ciri kedua, suka mengadu domba orang lain. Selanjutnya, ada orang yang suka mengadu domba orang lain, mereka bisa saja mencoba memecah belah hubungan antar taman atau keluarga hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, hati-hati dengan orang-orang seperti ini ya. Bagaimana kita bisa menghindari orang-orang yang suka mengadu domba? Salah satu cara adalah dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang terlibat tanpa melibatkan pihak ketiga. Selain itu, juga penting untuk tidak mudah percaya pada gosip tanpa bukti yang jelas. Ciri-ciri ketiga, menghianati orang yang berbuat baik padanya. Selanjutnya, ada orang yang menghianati orang yang berbuat baik padanya kini adalah ciri yang cukup menyedihkan. Karena kita mungkin pernah mengalami situasi di mana kita sudah berbuat baik pada seseorang, tapi ternyata mereka malah menghianati kepercayaan kita. Untuk menghindari hal ini, penting untuk memperhatikan tanda-tanda kejujuran dan kesetiaan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan terlalu mudah percaya pada mereka yang sering menunjukkan tanda-tanda tidak bisa dipercaya. Ciri-ciri keempat, pandai menipu. Yang keempat, ada orang yang pandai menipu. Mereka mungkin pandai dalam berbicara atau menampilkan kepribadian yang menyenangkan. Tapi sebenarnya mereka memiliki motif tersembunyi yang tidak baik. Untuk menghindari orang-orang yang pandai menipu. Penting untuk selalu waspadan dan tidak terlalu mudah terkesan hanya dengan penampilan luarnya. Kita perlu melihat lebih dalam dan memperhatikan tindakan-tindakan mereka. Ciri-ciri kelima, suka membongkar aib orang lain. Dan yang terakhir, ada orang yang suka membongkar aib orang lain. Mereka mungkin suka mengungkit masa lalu atau menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Untuk menghindari orang-orang macam ini. Penting untuk menjaga privasi kita sendiri dan tidak ikut serta dalam menyebarkan informasi pribadi orang lain. Juga, kita perlu menunjukkan sikap yang jelas bahwa kita tidak mendukung perilaku seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa ciri-ciri orang licik yang perlu kita waspadei. Beserta cara menghindarinya ingat, teman temai. Kebaikan dan kejujuran selalu menjadi kunci utama dalam menjalani kehidupan yang baik. Jadi, mari kita jaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita dan hindari orang-orang yang berpotensi merusak kedamaian kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan berpikir positif. Terima kasih sudah menonton video ini.